Intro Melanjutkan cerita di episode sebelumnya Bahwa para golongan hitam Akhirnya dapat di kalahkan dengan mudah Oleh Prabu Konta Danu Termasuk Singa Maruta Yang bisa dengan mudah di kalahkan Selanjutnya Giliran Sudawira dan Lokahita Yang datang dengan mengemban tugas dari Prabu Angling Dharma Dan mereka pun pada saat itu Telah sampai di desa Dadakan Melihat kedatangan mereka Seorang pengawal pun kemudian menanyakan Tentang tujuan kedatangan mereka berdua Ketempat itu Sudawira pun menjawab Bahwa hanya kami tua gunung Dadakan lah Yang harus mengetahui langsung tujuan mereka Hal tersebut pun membuat Para pengawal itu tidak terima Sehingga terjadilah pertarungan Di antara mereka Setelah mengalahkan para pengawal tersebut Sudawira dan Lokahita pun Masuk ke dalam rumah utama Prabu Konta Danu Disana mereka pun bertemu dengan kami tuo Yang menanyakan Siapa mereka sebenarnya Namun belum sempat mereka menjawabnya Tiba-tiba datanglah Prabu Konta Danu Yang langsung memperkenalkan dirinya Dan kedua patihnya Sudawira pun kemudian menanyakan Tentang pusaka Konta Wijaya Danu Yang kini sedang dicarinya Atas perintah Prabu Angling Dharma Prabu Konta Danu pun kemudian menjawabnya Dengan tantangan Yaitu mereka harus mengalahkannya terlebih dahulu Baru bisa mendapatkan senjata dewa Yang sedang mereka cari itu Sudawira yang mendengar semua itu pun Menjadi ragu-ragu Karena tugasnya ke tempat itu Hanya untuk membuktikan Isu Konta Wijaya Danu Dan bukan untuk bertarung Akan tetapi Lokahita pun berpendapat bahwa Mereka harus menghadapinya Guna membuktikan Benar atau tidaknya isu tersebut Setelah itu Akhirnya Sudawira pun mengiakan tantangan Dari Prabu Konta Danu itu Baik sang Prabu Ayo kita keluar Rongkoh Danu dan kendewa Danu Harus mengalami kekelahan Ketika bertarung melawan keduanya Dan akhirnya Prabu Konta Danu sendiri pun terpaksa Harus turun tangan Untuk menghadapi Sudawira Pertarungan mereka pun kini berlanjut Di dalam rumah Kamitwo Dan tampaknya Kedua-duanya sama-sama tangguh Hingga sulit bagi mereka Untuk saling menjatuhkan Dengan ilmu Kanuraken Sudawira pun benar-benar Dibuat terkejut Ketika rengkah gunungnya Ternyata tidak mempan sama sekali Dan hanya bisa menggeser Langkah Prabu Konta Danu Beberapa tindak ke belakang Ia pun kemudian Segera melesat keluar Dan menemui Lokahita Serta mengatakan bahwa Baru kali ini Ia melihat ada orang yang Mampu menahan ilmu rengkah gunungnya Dengan tanpa ilmu Atau senjata sama sekali Ia pun kemudian memutuskan Untuk menghubungi Prabu Angling Dharma Dengan cincin yang diberikan oleh Sang Prabu Untuk bekal mereka Sebelum berangkat ke tempat tersebut Yang kami curigai menyimpan Atau mengetahui Konta Widjaya Danu Sangat sakti mantra guna Bahkan rengkah gunungku Tidak mampu menghadapinya Kamu tahu dari mana datangnya Raja dan kedua patihnya itu Raja yang kami hadapi itu Mengaku sebagai Raja Tiban Rajanya mengaku Sebagai Prabu Konta Danu Kusti Dan kedua patihnya Bernama Rongkot Danu Dan Gendewa Danu Kusti Prabu Sudawirat Kalian Dan rengkah gunung Tidak akan bisa mengalahkan Raja dan kedua patihnya itu Lalu Apa yang harus kami lakukan Kusti Ya Prabu Angling Dharma pun Kemudian memberitahukan Kepada Sudawirat Kalau mereka berdua Harus kembali Kepada Prabu Konta Danu Dan memberitahukan bahwa Mereka adalah Utusan dan duta Dari Prabu Angling Dharma Untuk menjemput Pusaka Konta Widjaya Danu Setelah itu Mereka berdua pun kembali Masuk ke dalam rumah tersebut Dan memberikan salam penghormatan Serta meminta maaf Atas segala kesalahan Yang baru saja mereka lakukan Selanjutnya Ia pun kemudian Memperkenalkan dirinya Dan juga Lokahita Dan sesuai perintah Dari Prabu Angling Dharma Bahwa Mereka harus menjelaskan Tujuan mereka ke tempat itu Atas dasar perintah Prabu Angling Dharma Untuk membuktikan Isu kebenaran Konta Widjaya Danu Di Gunung Dadakan tersebut Prabu Konta Danu Yang mendengar semua itu pun Kemudian mengatakan bahwa Pusaka Konta Danu Memang sedang berada di situ Dan lebih tepatnya adalah Di hadapan mereka berdua Sang Prabu pun Menjelaskan bahwa Sudawirat sebenarnya Tidak perlu mengadu Rengkah gunungnya Dengan Konta Widjaya Danu Hal itu jelas Membuat Sudawirat Menjadi bingung Apalagi kemudian Sang Prabu pun Meminta bukti bahwa Mereka memang Utusan dari Prabu Angling Dharma Yang dikirim khusus Untuk menjemputnya Atau sesuatu yang Bisa dijadikan bukti Bahwa kami adalah Utusan khusus Di Prabu Angling Dharma Tapi kami Tapi Kamu pasti dibekali Sesuatu yang Saya tahu Ini Sang Prabu Ini bukti itu Cincin ini Yang Sang Prabu Maksudkan Iya Bukti inilah Yang aku maksud Kedatanganmu Memang sudah Sangat aku tunggu Hampir tidak Mengerti Sang Prabu Iya Begitulah Yang tersurat Iya Prabu Konta Danu Pun menjelaskan Bahwa Yang tersurat Mengatakan bahwa Setelah terlepas Dari pusar Raden Gatut Kaca Maka Setelah menghilang Ratusan tahun Pusaka Konta Widjaya Danu Akan menjadi Senjata pusaka Raja Budiman Kekasih Dewa Dan seorang pendekar Berilmu Rengkah Gunung Akan datang Menjemputnya Di sebuah Perdukuhan Sang Prabu pun Kemudian Menyuruh Sudawirat Untuk membawa Pusaka Konta Widjaya Danu Dan menyerahkannya Kepada yang berhak Yaitu Prabu Angling Dharma Sebab Memang Prabu Angling Dharma Malah yang berhak Memiliki Senjata Konta Widjaya Danu Bersiaplah Untuk menerimanya Sudawirat Ternyata mereka Bertiga jelma Dari Konta Widjaya Danu Iya Wirat Setelah berhasil Mengambil Konta Widjaya Danu Sudawirat Dan Lokahita pun Bertemu dengan kami Tuo Yang kemudian Mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Karena Dengan demikian Maka Purna Sudah tugasnya Demi menjaga Pusaka Konta Widjaya Danu Yang diperbutkan itu Untuk terakhir kalinya Sang kami tua pun Meminta Sudawirat Untuk menyampaikan Sembah baktinya Kepada Prabu Angling Dharma Raja Malwapati Tugas sudah selesai Tugas sudah selesai Kalian boleh tinggalkan aku Selamat jalan Terima kasih Sampaikan Sembah bakti saya Kepada Kusti Prabu Angling Dharma Iya Selamat tinggal kami tu Silahkan Ya Setelah itu Sudawirat dan Lokahita pun Langsung melakukan Perjalanan Untuk pulang Ke Malwapati Karena pasti Prabu Angling Dharma Telah menunggu mereka Di sisi lain Di sebuah jalan Keluar dari Gunung Dadakan Tampak Kihanu Sara Yang telah bergabung Dengan Kihanu Cara Sedang mengintai Siapapun yang keluar Dari Desa Dadakan Karena mereka yakin Bahwa Siapapun yang telah Berhasil mendapatkan Pusaka Kontawijaya Danu Maka Siapapun itu Pasti akan Melewati jalan tersebut Karena Jalan itu adalah Jalan satu-satunya Menuju Gunung Dadakan Tujuan mereka adalah Untuk merebut Pusaka itu Dari tangan siapapun Yang telah Mendapatkannya Setelah mengatur Anak buahnya Mereka pun segera Menjerat Sudawirat Yang memang Sedang melewati Tempat tersebut Jalan itu Jalan itu Setelah semua anak buahnya tumbang di tangan dua pendekar maluapati itu Kihanu Sara pun segera mengungkapkan keinginannya Untuk memiliki senjata pusaka yang sedang dibawa oleh Sudawirat Kencarupa yang berusaha menyerang Sudawirat pun harus takluk dan kalah Sebelum ia dapat mendekatinya Kihanu Sara yang melihat semua itu pun segera menyerang Sudawirat dengan jurus-jurus pedangnya Namun jelas ia bukanlah tandingan pendekar andalan maluapati itu Sehingga akhirnya Kihanu Sara lah yang harus turun tangan Namun nasibnya pun tak jauh berbeda dari yang lainnya Kini kita menuju maluapati Di mana tampak patih batik matrim dan rombongannya Akhirnya sampai juga ke maluapati Dan langsung disambut oleh Prabu Angling Dharma dan para sesepuh lainnya disetinggil Di sana juga hadir Putri Gayatri yang baru saja dipersunting oleh Danurwenda Angling Dharma dan Dewi Sekarwangi Permaisurinya menjadi sangat bahagia sekali Karena Danurwenda kini telah memiliki pasangan yang serasi Dan belum-belum mereka berdua telah meminta cucu dari Putri Gayatri Karena mereka sudah sangat ingin menimang cucu Hal itu jelas membuat Danurwenda dan istrinya menjadi tersibu malu Karena di tempat itu sedang ramai dihadiri oleh para pembesar maluapati Beri bunda cucu ya Iya Romo sudah ingin bopong cucu Bagaimana Danurwenda? Gayatri? Tidak salah kan kalau Ramanda dan bundamu ingin segera bopong cucu? Iya ya Semoga cucu pertama laki-laki Gusti Prabu Biar nanti saya yang akan mengajari silat Lalu apa yang akan dilakukan luaknya ini? Kalau kalian semua sudah pada berbagi tugas Sementara itu Di depan istana maluapati Tampak seorang yang sedang mengamuk Dan menghabisi para prajurit jaga Kemudian seorang prajurit pun segera masuk ke setinggil Dan melaporkan bahwa Ada seseorang begawan dari Kirisadoso Yang mengamuk dan meminta Kontawijaya Dano Yang telah dicuri oleh Sudawirat Batik Madrim Yang tidak ingin suasana bahagia itu menjadi keruh pun Kemudian langsung meminta izin kepada Sang Prabu Untuk mengurus begawan palsu tersebut Sang begawan Aku mencari Sudawirat Benarkah yang saya hadapi ini Seorang begawan Aku mencari pencuri Kontawijaya Dano Jangan dipersulit Temukan aku padanya Sudawirat tidak ada disini Dia belum kembali ke malapati Dan dia Bukan pencuri Kontawijaya Dano Tapi Sudawirat sudah kabur dari Gunung Dadakan Bersama Kontawijaya Dano Begawan palsu tersebut pun mengetahui Kalau Sudawirat sudah lepas landas dari Gunung Dadakan Dan ia pun memperkirakan bahwa Di hari itu Sudawirat akan sampai Batik Madrim pun menjadi emosi Karena Pegawan Kirisadoso selalu memintanya Untuk bertemu Sudawirat Atau Prabu Angling Dharma Karena Kontawijaya Dano Diakui sebagai miliknya Yang dititipkan di Gunung Dadakan Kontawijaya Dano itu milikku Dan Sudawirat mengambilnya Saya mengambil Kontawijaya Dano Sang Begawan Oh Sudawirat Loh kaita Ampun Kusti Pati Siapa Sang Begawan ini Kenapa seorang Begawan berani mengaku-ngaku Sebagai pemilik Kontawijaya Dano Padahal dia tidak mengenal siapa pemiliknya Sudawirat Berikan Kontawijaya Dano padaku Perlu saya tegaskan sekali lagi Sang Begawan Kontawijaya Dano itu hanya milik Sang Narpati Pasukarno di zaman Purung Dan sekarang ini muncul lagi Untuk menjadi milik Kusti Prabu Angling Dharma Walaupun Sang Begawan menginginkan Dia tidak mau menjadi milik Sang Begawan Banyak omong Rebut Kontawijaya Dano untukku Setelah tidak terima dengan penjelasan Sudawirat Begawan palsu tersebut pun Segera memerintahkan anak buahnya Untuk menyerang Sedangkan ia sendiri pun Sekira berhadapan dengan Pati Batik Matrim Namun Pokulan Batik Matrim pun Kemudian membuatnya terlempar jauh ke belakang Sehingga kemudian ia pun memanggil pusakanya Yang bernama Cambuk Petir Baskara Cambuk Petir Baskara Ya setelah ia kembali terhempas oleh pukulan Batik Matrim Ia pun kemudian mengeluarkan ilmu pamungkasnya Yang kemudian tubuhnya pun mencari membesar Dan mengancam Akan membumi hanguskan Malwapati Jika keinginannya tidak segera dipenuhi Batik Matrim pun masih mempertimbangkan Jika ia menggunakan Ajen Triwik Ramanya Namun Ternyata Prabu Angling Dharma Telah mendahulunya Dan menghancurkan Begawan palsu tersebut Dengan panah pusaka Pasopati miliknya Atas nama Hiang Batara Surya Pencipta Kontawijaya Danu Pulanglah ke habitatmu Begawan palsu Tunggu Tunggu Sang Prabu Tunggu Sudah Sudah selesai Demikianlah akhir dari episode ini Nantikan kelanjutan kisahnya Di episode yang akan datang Terima kasih bagi teman-teman semua Yang sudah mau nonton Jangan lupa subscribe dan share Dan juga nyalain notifnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam anak sembilan puluhan Akhirnya kamu berhasil membawa Kontawijaya Danu Sudawiri Sang Kontawijaya Danulah Yang mengizinkan kami Membawanya ke hadapan Kistikrawi Terima kasih Terima kasih sudah Terima kasih sudah Terima kasih sudah